Assalamualaikum Halo kawan memasak Ketemu lagi di channel saya Hari ini memasak maya rose Mau masak nasi uduk Yang kita buat pakai Magikom atau Reese Cooker Yang cara memasaknya sangat mudah Dan pasti rasanya Tidak kalah sama nasi uduk yang sering kita beli Tidak usah Seperti biasa kita langsung aja Ke bahan-bahannya Disini saya pakai 3 cup takaran beras Disini ada 650 ml santan Yang nantinya akan saya campur Dengan air 450 ml Ada 2 batang serai 2 lembar daun salam 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok makan garam Dan 1 ruas lengkuas Oke seperti biasa Kita langsung aja ke cara pembuatannya Disini berasnya udah saya cuci Sekarang kita tuangkan santan Yang sudah dicampur dengan 450 ml air Sekarang kita campurkan semua bahan-bahan atau bungu Oh iya Setiap kita mencampurkan bahan atau bungu Jangan lupa diaduk ya Supaya rasa bumbunya merata Ini lengkuasnya sudah saya geprek ya Sekarang kita langsung masak aja Jangan lupa Nasi di dalam magic cone Kita aduk setelah airnya agak menyusu Setelah itu kita tutup kembali Dan kita tunggu hingga matang Oke kawan memasak Ini dia hasil memasak nasi uduk kita hari ini Jangan lupa coba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan pastinya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Agar kita bisa memberikan yang lebih baik lagi Terima kasih dan Assalamualaikum